Intro Halo teman-teman, di sini gue Rania Sekarang, bakalan ngasih tau ke kalian 5 kelebihan dan 2 kekurangan kamera Sony NF200 Kelebihan yang pertama, sensor APS-C CMOS 20,3MP menawarkan resolusi tinggi dengan kualitas gambar yang tajam dan detail Kelebihan yang kedua, kualitas video Full HD 1080p, mampu merekam video dalam resolusi Full HD dengan detail yang cernih dan warna yang hidup Cocok untuk perekaman video profesional atau amatir Kelebihan yang ketiga, sistem autofocus cepat Dilengkapi dengan sistem autofocus yang cepat dan akurat, memungkinkan para pengguna untuk merekam momen-momen spontan dengan fokus yang tepat Kelebihan yang keempat, layar LCD yang fleksibel Memiliki layar LCD yang bisa di-slit atau diputar, memudahkan para pengguna untuk mengambil gambar dari sudut yang sulit Seperti low angle atau high angle suit, serta membantu pengambilan selfie atau vlog Kelebihan yang kelima, baterai tahan lama Dilengkapi dengan baterai tahan lama, memungkinkan para pengguna untuk mengambil lebih banyak foto dan video tanpa harus sering mengisi ulang Nah itu dia kelebihannya guys, dan ada juga kekurangannya Itu ada dua kekurangan Kekurangan yang pertama, tidak memiliki stabilisasi gambar Sony NX200 tidak memiliki sistem stabilisasi gambar Sehingga para pengguna harus bergantung pada lensa yang memiliki stabilisasi Untuk mengurangi blur akibat guncangan tangan Kekurangannya kedua, desain menu yang kompleks Beberapa pengguna mungkin merasa desain menu dan navigasi kamera ini agak rumit Terutama bagi para pemula yang belum terbiasa dengan antarmuka Sony Oke guys, itu aja yang bisa gue kasih tau ke kalian Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye bye